Sebanyak 30 desa yang tersebar di 12 kecomotan yang ada di Bangkalan mengalami kekeringan, krisis, kekurangan air bersih, akibatnya warga kesulitan mendapatkan air bersih. Memasuki musim kemarau ini, sebanyak 30 desa di Kabupaten Bangkalan mengalami kering-kritis, bahkan sumber-sumber air yang ada selama ini menjadi tumpuan warga mendapatkan air, sudah tidak dapat mengeluarkan air, sehingga warga kesulitan mendapatkan air, terutama air bersih. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, Bupati Bangkalan menaikkan status bencana kekeringan ini dari siaga bencana kekeringan menjadi tangkap darurat bencana kekeringan agar segera dapat dilakukan penanganan secara cepat. Langkah awal Bupati Bangkalan melalui instansi terkait BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan memberangkatkan 6 mobil tangki yang bermuatan 6.000 liter air bersih ke 6 desa yang ada di kecamatan Kokop untuk membantu warga yang kesulitan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangkalan, Rizal Moris mengatakan, saat ini ada 30 desa kering-kritis dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dan ini menjadi perhatian utamanya Pemkap Bangkalan untuk mendapatkan penanganan secara cepat sehingga Bupati Bangkalan menaikkan status Kabupaten Bangkalan saat ini tanggap darurat bencana kekeringan. Ada 30 desa kering-kritis di 12 kecamatan. Nah inilah yang akan menjadi perhatian Pemkap untuk mendapatkan penanganan cepat sehingga tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa Bangkalan saat ini dalam keadaan status tanggap darurat kekeringan. Bantuan air bersih ini akan dilakukan secara bertahap sehingga semua desa yang mengalami keringan dapat diatasi. Namun karena musim kemarau ini diperkirakan sampai bulan depan, BPBD Kabupaten Bangkalan akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mengatasi permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim, Mohd Syahid, melaporkan.